Intro Halo teman-teman, nama ku Panca, umurku 11 tahun, aku tinggal di Jakarta Aku suka sekali berpetualang keliling Indonesia Aku ingin bercerita ke semua orang Kalaupun duduk Indonesia itu, orangnya ramah-ramah loh Dan alam di Indonesia juga sangat indah Petualanganku berawal dari foto alat musik peti Yang aku lihat di sebuah majalah anak-anak Alat musik itu namanya Tarawangsa Ternyata alat musik tersebut punya cerita rakyat dan upacaranya sendiri loh Ayah lihat deh Alat musik ini unik sekali, namanya Tarawangsa Oh itu namanya Tarawangsa Alat musik Tarawangsa berasal dari desa Rancakalong Rancakalong itu berada di kota Sumedang, Jawa Barat Setiap tahun di bulan Juli atau Agustus, penduduk Rancakalong mengadakan upacara Tarawangsa Kalau kamu mau tahu, kamu bisa berkunjung ke Rancakalong Sila juga mau ikut dong Jangan, Sila tidak bisa ikut karena harus latihan menari untuk acara Agustusan nanti Gimana Panca? Mau ke Rancakalong? Tapi maaf, ayah hanya bisa mengantar kamu sampai Bandung Di Bandung, nanti kamu akan dijemput Om Asep, sahabat ayah yang tinggal di Rancakalong Beliau akan menemanimu selama di sana Mau, ayah Hai, kamu Panca, ya? Iya, kamu siapa? Namaku Ujang, aku disuruh Abah jemput kamu Halo Ujang, terima kasih sudah menjemput kami Bapak kamu di mana? Ada di mobil Om, yuk kita ke parkiran Itu ayah kamu? Iya Maaf ya, ayah tidak bisa menemani Panca selama di Sumedang Tidak apa-apa, nanti Ujang akan menemani Panca Panca, jaga diri baik-baik ya Iya ayah, ayah hati-hati di jalan ya Kalau begitu, ayah pamit dulu Eits, mau dibuang? Iya, soalnya tidak habis Panca, sini biar aku yang bawa Kami di desa sangat menghormati makanan Jadi, tidak boleh membuang makanan Terus, kalau tidak dibuang, untuk apa? Ini kan makanan sisa Kalau bekas dimakan, bisa untuk makan ayam Tapi, kalau tidak bekas dimakan, bisa dihangatkan atau dijadikan camilan Sisa makanan bisa dijadikan camilan Iya, misalnya nih, sisa nasi yang masih bersih, dijemur sampai kering Lalu, direbus dan dibuat kerupuk Aku penasaran banget nih, sama upacara tarangnya Upacaranya besok pagi, jadi kamu masih punya waktu untuk bersiap Upacara tarawangsa seru loh, banyak makanannya Panca, yuk masuk Besok pagi, upacara tarawangsa dimulai Wah, aku udah gak sabar nih Sebelum kita melihat upacara tarawangsa besok pagi, kita ke rumah Abah Anom yuk setelah makan malam nanti Abah Anom itu siapa, Jang? Abah Anom itu orang yang akan memimpin upacara tarawangsa besok Kita minta beliau untuk menceritakan asal-usul upacara tarawangsa Boleh, Jang Aku dengar asal-usul upacara tarawangsa Ada hubungannya dengan alat musik ini, Abah? Tentu ada, Nak Dahulu kala, pada zaman kerajaan Mataram Sekitar tahun 1550 Desa Rancakalong mengalami gagal panen Setiap kali para penduduk menanam padi Padinya selalu tidak berbuah Hingga terjadi bencana kelaparan Warga kemudian menanam Hanjali sebagai ganti padi Hanjali merupakan tumbuhan biji-bijian tropis dari suku padi-padian Ternyata tanaman Hanjali cukup menghasilkan Sehingga banyak warga yang menanamnya Jika seperti ini terus Desa Rancakalong tidak akan maju Kita harus melakukan sesuatu Ateb, Dadang, dan Jaka Mintalah benih padi terbaik kepada Raja Mataram Karena hanya benih padi terbaiklah yang bisa tumbuh subur di desa Rancakalong Bawa ini Alat ini akan berguna selama dalam perjalanan Ada perlu apa kalian mau bertemu Raja? Kami membawa art musik untuk menghibur Raja Kalian pasti lelah Istirahatlah dulu disini Kalau kalian sudah segar Boleh kembali menghadap Terima kasih paduka Kalian jauh-jauh datang dari Parayangan Kalian jauh-jauh datang dari Parayangan Pasti ada sesuatu hal yang sangat penting Benar paduka Raja Ada hal penting yang kami akan sampaikan Sampaikanlah sekarang Desa Rancakalong sedang dilanda pencana gagal panen Warga sudah berusaha menanam Hanjali sebagai pengganti padi Namun tetap tidak membuat penduduk makmur Untuk itu kami ingin meminta benih padi dari Mataram Baiklah Nanti akan ada utusanku yang membawa benih padi untuk kalian Tetapi membawanya harus hati-hati Ada apa ini? Kenapa paduka Raja ada disini? Hanya ingin memastikan tamu-tamuku ini siap kembali menghibur kerajaan Berikan benih padi ini kepada ketiga pemuda dari desa Rancakalong itu Tapi ingat Jangan sampai tentara Belanda tahu Kalau mereka tahu Bahaya Tentara Belanda tidak akan mengizinkan mereka membawa benih padi ini dari kita Kamu siapa? Aku utusan paduka Raja Aku kesini membawa benih padi untuk kalian Tapi Raja berpesan Kalian harus hati-hati membawanya Baik kami akan hati-hati Satu lagi pesan paduka Sesampainya di desa Rawat baik-baik benih padi ini supaya bisa tumbuh subur Siapa di luar sana? Kalian belum tidur? Belum Tidurlah atau kalian akan keusi dari kerajaan ini Sebaiknya kamu istirahat disini saja Kalau ketahuan bahaya Apakah kalian sudah selesai menghibur kami? Iya paduka Kami sangat berterima kasih Sudah diizinkan untuk menghibur paduka Raja Kami berharap Suatu saat nanti dapat kembali lagi ke sini Baik Kalau begitu Bawalah bekal yang telah kami siapkan Semoga kalian sehat selama dalam perjalanan Kita harus melakukan sesuatu Supaya tidak terus mengurus diawasi Bagaimana kalau kita pura-pura mengamen saja Selain tidak dicuregai Benih padi yang kita bawa juga aman Kita tunggu sampai beberapa hari ini Kalau mereka belum kembali juga Kita susul ke sana Ayo cepat bawa mereka kembali pengobatan Bagaimana alat musik tarawangsa kami? Jangan khawatir Alat musik kalian sudah diamankan Lantas Sekarang dimana benih padi itu? Kami simpan di alat musik yang kami bawa Sebagai penghormatan pada sahapan Penduduk mengadakan syukuran Mereka juga membuat berbagai jenis masakan Termasuk bubur merah dan bubur putih Mereka juga membuat pasang boneka laki-laki dan perempuan Boneka laki-laki diisi ketan Sedangkan boneka perempuan diisi padi Ini diartikan sebagai dua jenis kelamin Yang diciptakan oleh Tuhan yang maha kuasa Dan mereka diciptakan berpasang-pasangan Padi diartikan sebagai Dewi Kesukuran Sedang ketan sebagai pasangannya Beberapa tahun kemudian Penduduk desa melengkapi acara syukuran Dengan lagu-lagu dan tarian Alat musik yang awalnya hanya tarawangsa Ini dilengkapi dengan kecapi dan suling Proses syukuran juga dibuat sedemikian rupa Hingga dikenal sebagai upacara tarawangsa Tarawangsa sendiri berasal dari bahasa Sunda Tara artinya tidak pernah Wangsa artinya waktu Jadi tarawangsa berarti Tidak pernah tidak memberikan apapun Ketika waktunya tiba Jadi benih padi itu dibawa dari jauh ya Abah Hanum? Iya Makanya padi yang kita tanam dan kita makan Harus dijaga baik-baik Karena tidak mudah mendapatkannya Bukan hanya padi Setiap makanan yang kita punya Harus dijaga dengan baik Caranya Kalau makan harus dihabiskan Dan jangan berlebihan Pak Cak Sudah hari malam Ayo kita pulang Supaya besok pagi Kita terlambat untuk mengikuti Upacara tarawangsa Abah Hanum Terima kasih banyak atas ceritanya Aku jadi diingatkan Untuk tidak membuang-buang makanan Kalau tidak methyl Itu kita pernah membuang-buang makanan Abah Hanum Ilima Tau enggak Upacara band Ilima Marah Hanum Tau enggak Tapi karena aku harus sekolah, aku harus kembali ke Jakarta Terima kasih Ujang dan Abah Semoga saja tahun depan aku bisa kembali ke sini Sub indo by broth3rmax